Setan paling gak suka damai, kenapa? Misalnya keluarga yang damai, itu akan menjadi keluarga yang kuat. Nah, rumah tangga yang damai akan menjadi rumah tangga yang kuat. Lalu bangsa yang damai akan menjadi bangsa yang kuat. Nah, itu sebabnya ketika antarumat beragama mau damai, setan turut bekerja untuk ngancurin segala sesuatunya. Tetapi dari Gunung Muria ini, saya hanya mau ingatkan buat setiap surat, bodohlah kita kalau kita mau diadu domba, kalau kita mau berperang, karena Kristus adalah Raja Damai. Artinya apa? Tempat ini harus menjadi tempat damai. Land of Peace, tempat damai. Itu sebabnya namanya Yerushalayim, ya kan? Kota Damai Sejahtera. Nah, saya mau mengajak sudah untuk berjalan langsung ke tempatnya. Karena di sini biasanya para tentara juga dilatih di sini, untuk mengucapkan janji, janji setianya. Biasanya dalam upacara tertentu, tentara akan mendapat senjata dan juga akan mendapat tawrat di tangan. Terima kasih telah menonton! attempts pada saat ini akan mendapat bah kind. But then ni kuat-tap. Siapa pun! ukan kalau per Property! Antara, pembu orang dotter, di kematian sini pasang dari bukakab ala pendekensema. steam naikension di sini. Ya, saya ber해�해�會. ко Rinaya, polis! Polis? Nah, polis mereka pindah meura yang tidak tersendam bahar. selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Palestina mengecam tindakan Israel yang membatasi jemaat Kristen datang ke gereja di kota tua di Yerusalem Sahabat Iwan Fila, seperti video yang barusan Anda lihat itu adalah perbuatan polisi Israel ketika mencegah umat Kristen di Palestina untuk beribadah di hari Minggu yang kalau tidak salah itu namanya adalah Minggu Palma tidak hanya persekusi, tidak hanya terjadi kepada umat Islam yang akan memasuki Baitul Magdis di Palestina ternyata Kristen juga dipersekusi di sana intinya sepertinya Zionis Israel ini benci kepada dua agama besar ini yaitu Islam dan Kristen tujuannya sudah pasti mereka karena ingin menguasai tanah Palestina bukan tanah Israel, sekali lagi, tanah Palestina Sahabat Iwan Fila, kalau Anda tahu di Indonesia itu orang-orang kekristenan di Indonesia itu selalu mengagung-agungkan Zionis Israel mereka selalu mengagungkan orang-orang Israel seperti satu minggu yang lalu atau beberapa minggu yang lalu mereka itu yang paling keras protesnya ketika Indonesia menolak datangnya U20 untuk bertanding di Indonesia hal itu pertama kali ditolak oleh Iwayan Koster dia adalah gubernur Bali kemudian yang menolak adalah Ganjar Pranowo tetapi apa narasi yang disampaikan oleh umat Kristen di dalam unggahan banyak sekali di dalam TikTok atau di dalam video YouTube short ya mereka mengatakan bahwa hati-hati bos bermusuhan dengan Israel ini Israel bukan Indonesia jadi seolah-olah umat Kristen ini sangat mendukung Israel daripada bangsanya sendiri dan bahkan di Papua itu berkibar bendera Israel banyak sekali ya bukan bendera Indonesia yang diagungkan di sana jadi bendera Israel yang diagungkan di Papua dan saya yakin itu pelakunya adalah umat Kristen bukan umat Islam kenapa? karena umat Islam memang sangat tegas menolak Israel karena Israel ini adalah pembantai umat Islam di Palestina sedangkan yang di pantai itu bukan saja hanya umat Islam tetapi juga umat Kristen dimana banyak sekali postingan di situ umat Kristen ini membela umat Israel daripada membela bangsanya sendiri yaitu bangsa Indonesia kemudian setelah beberapa hari terjadinya mereka bombardir ya dari negara-negara Islam ke negara Israel atau ke Israel lalu mereka mengatakan paket ini datang dengan selamat ke Palestina katanya begitu paket ini datang dengan selamat ke Suriah luar biasa jadi satire yang dilakukan oleh umat Kristen itu sangat atau sangat mengagung-agungkan umat Israel mereka tidak tahu kondisi politik yang terjadi sebetulnya di sana itu bahwa sionis Israel itu adalah pembenci terhadap umat Kristen dan umat Islam tidak hanya sampai di situ beberapa kali postingan kemarin saya pikir beberapa dari kita sudah tahu dimana ada sekelompok orang Israel itu meludahi biarawati di depan kerja dan itu sangat kasar sekali ya sampai meludah di kaki biarawati sahabat-sahabat saya yakin sudah pasti tahu menurut berita-berita mainstream yang diunggah di dalam negeri ataupun di luar negeri polisi Israel melakukan ini dengan dalih bahwa mereka ingin menjaga keamanan dan kerukunan umat beragama antara Yahudi, Muslim, dan Kristen karena mereka hampir saja melakukan perayaan yang sama di tiga agama tersebut kemudian sehingga membuat gereja ini menjadi lebih sepi daripada tahun lalu kalau tahun lalu perayaan pascah ini dihadiri oleh sekitar 10.000 jemaat Kristen karena terjadinya bentrokan ini akhirnya jemaat yang datang dibatasi hanya sampai 1.800 orang saja lihat videonya betapa radikalnya mereka terhadap umat Kristen di depan gereja mereka sendiri dan ini pengunjung bukan hanya dari Palestina tetapi dari berbagai macam negara di luar negeri yang datang ke Palestina hanya untuk merayakan pascah terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton wahai umat Kristen yang ada di Indonesia sadarlah bahwa apa yang Anda musuhi ketika Anda memusuhi Islam sebetulnya Yahudi jauh lebih keras memusuhi Anda dan sadarlah bahwa Yahudi tidak pernah menganggap umat Kristen ini adalah orang yang kelas atas ya bahkan Tuhan Anda itu dihina segitu hinanya di dalam kitab mereka dan kami Islam adalah sahabat terdekat Anda menurut petunjuk Rasulullah SAW wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh